Ketik begam, jadi sebelumnya juga aku pengen berterima kasih atas apresiasi dari orang-orang di luar sana Aku tahu, aku tahu banget kalau ini adalah obat rindu untuk orang-orang di luar sana Yang akan, apa, akan rindu banget, akan hiburannya Jadi kemarin aku sama Rahul, manajer aku, punya kepikiran kalau misalkan gimana caranya menutup akhir tahun ini Dengan bersilaturahmi, dengan orang-orang yang mungkin aware banget dengan Iki Mungkin bukan hanya mendengarkan karya-karya Iki, tapi mungkin mereka tahu banget karir perjalanan Iki Sampai detik ini seperti apa Akhirnya kita bikin konsep, udahlah kita coba cari tempat Kita langsung bekerja sama-sama bengkel Airpass Music sebagai label juga bertanggung jawab besar nantinya Dan juga kita joget dulu sama-sama Tubiana, yang pastinya nanti yang hal pertama yang bakal aku rasain Kikuk Karena kita harus, ya kita tahu lah ya, maksudnya dengan adanya pandemi Yang merubah kita harus beradaptasi dengan new normal Dan yang sulit adalah ketika nanti kita bertemu bersosialisasi dengan orang banyak Adalah harus kembali seperti dahulu kala Yang memang harus bisa bersosialisasi lagi Itu kan pasti ada hal kecanggungan untuk kita ya Jadi saya takutnya nanti pasti saya nangis Karena 2 tahun, hampir 2 tahun kita seperti ini Jadi harapannya, ya tapi sebelum itu saya mau berterima kasih juga Karena pandemi juga sudah penurun Terus kita juga diberikan perizinan Dan yang lebih senangnya kita bisa berkolaborasi nantinya Ada Marion Jola, ada Jiva, ada adik aku putri Terus juga yang senangnya juga ada Kaleb, Jonathan Eh, Kaleb ya? Kaleb Ji juga nanti ada di sana Untuk men-support acaraku Jadi aku senang banget Apalagi di freestyle pertama, di hari pertama Tiba-tiba kita show out, kita kaget Bahkan show out-nya pun kita tahan bahkan ya Jadi kita sengaja tutup Karena saking kita kaget akan apresiasi orang-orang di luar sana Jadi harapannya nanti semoga aku bisa nampilkan total Jadi meskipun aku sekarang datang-datang ke ini Tapi di otak aku tetap harus mikirin harassment Aku sampai titik ini aku masih taktokan sama fullband aku Tentang harassment musik Terus aku mikirin tentang nanti dengan kolaborasi Aku sama tim begitu pun memikirkan konsep Nanti opening harus seperti apa Dan aku berusaha untuk gimana caranya Tetap terasa intimate Bukan hanya sekedar mereka datang Cuma nonton konser gitu aja Tapi aku pengen mereka ada rasa kedekatan dengan aku Jadi harapannya aku minta doa Semoga Desember itu bisa jadi awal yang baik untuk aku Agar bisa membuka pintu untuk semua para pekerja seni Jadi lebih bisa membuka lapangan pekerjaan lagi Untuk para seniman, para musisi Untuk bisa bikin konser, event gitu Dan aku alhamdulillah support banyak sekali Dari program-program yang support Seperti itu PNC Terus juga program-program lainnya yang Jakarta konser Mereka sangat mengserukan bahwa Ayo Kiga sikat Katanya kita awalin Semoga bisa jadi pencetus untuk bikin sebuah konser Jadi doain lah Aku sempat ngebransi Rahul Jadi pas aku, aku bilang kan Udah bikin konser, udah sikat, udah ayo Pertatapan muka dengan banyak orang Sampai akhirnya terbiasa Jadi ketika ada acara yang memang dikhususkan untuk banyak orang Jadi banyak ketakutan akhirnya kayak Ini ada yang gampang deh Ada yang beli, itu kemahalan gak sih Kalau segitu, eh turunin gak sih Jadi banyak ketakutan banget Tapi akhirnya Udah tenang, katanya kita coba aja dulu Dan ternyata benar Ketika kita rilis Udah short out Dan sebenarnya mungkin ini obat rindu untuk para wrist palace juga Karena sebelum pandemi Ketika aku bikin konser pertama kali di Bandung itu Aku sudah punya rangkaian untuk tur berapa puluh titik Untuk bikin konser titik ini, titik ini, titik ini Tapi karena pandemi kita ke-stop Jadi mungkin ya Desember ini menutupi akhir tahun dengan kebahagiaan Yang pastinya Hal yang pertama yang harus aku pikirin adalah Memantau berita Untuk tau covid itu gelombang Ada gelombang-gelombangnya lagi atau tidak Terus juga yang kedua Kita harus memikirkan banyak juga nanti dengan label Kita yang pastinya berusaha untuk nantinya mikirin gimana caranya Untuk kembali beradaptasi seperti dulu Kalau bisa sih harapannya ketika beres konser Terus kelar, covid hilang Gitu kan, mainannya gitu Cuman kita gak bisa ya Jadi tetap ikutin alurnya Tetap memantuhi protokol kesehatan juga Nah itu konser juga ketika bikin konser Gue gak mau tau caranya Pokoknya kesehatan benar-benar diutamakan Apapun itu, tempat Steril, apapun itu Jadi aku seneng lah gitu Karena tadi ya, aku tuh orangnya overthinking So-sohan visioner gitu ya Jadi kayak sekarang masih Desember Tapi di otak tuh udah mikirin Kayak oke, plan tahun depan Aku pengen bisa bawain lagu A, B, C Gitu misalkan Terus aku pengen nyiptain lagu seperti ini Ini, ini, ini Konser Album, rencana aku tahun depan Misalkan Aku udah mikirin tuh Jadi semua yang aku lakuin Aku tetap harus discuss sama Hervas Music Itu sih sebenernya Banyak ketakutan Dan banyak gedegannya Di setiap hari Karena terlalu overthinking kan Pieces biasa Jadi ya udahlah Tapi di beberapa negara Kayak kemarin kan BTS juga kan baru konser gitu Jadi optimis gak sih Buat Iki sendiri Semuanya akan nanggap? Salah satunya itu Dan hal keduanya adalah Ketika aku sempat live IG-an Barang sama Pasadiaga Uno Dan Pasadiaga Uno Sempat memberitahu Bahwa perizinan Terlalu mudah sekarang Jadi itu yang akhirnya membuat saya reda Membuat saya akhirnya bahagia Oke lah Gak apa-apa Hayu singkat aja Udah gak apa-apa Harapan ya Karena kan tanggal 19 nih Jadi tolong nanti media nih Beritanya Bilang aja 19 aman Konser Hayu Gitu Ya 19 aman Konser Hayu Kalau bisa U-nya Tiga lah Tapi masa nanya berapa jam ya Yang pastinya Ini untuk Untuk pertama kalinya lagi lah ya Di tahun ini Nanti aku bakal nyanyi Mungkin bisa sampai 17 laguan 16 lah Jadi hampir beberapa jam tuh ke depan Dengan nanti mungkin banyak Sungguhan-sungguhan Di stage-nya Yang tak bisa saya sebutkan nanti Saya tuh seneng gitu Saya orangnya jahil Kebayang gak? Saya jahil orangnya ya Saya tuh seneng hal-hal yang bikin Surprise orang Makanya ketika bikin konser tuh Aku pengen ada sesuatu hal Yang setidaknya ketika mereka pulang tuh berkesan Jadi Capek sebenernya jadi saya itu Karena overthinking Jadi mikirin apapun Tapi demi kebahagiaan sendiri Dan kebahagiaan banyak orang Jadi saya lakuin Penonton sudah bisa dibilang Belasan lagu akan dinyanyikan Udah lama gak nyanyi Suara sama stamina gimana? Udah disiapin belum? Nah itu paling istirahat ya Buat semuanya Jangan lupa istirahat Oh iya Ya itu Makanya sekarang lagi coba buat Benerin pola hidup Karena saya tuh Karena pandemi Jadi main game setiap hari Terus juga Palingnya ini juga Untungnya masih ada ya Virtual Walaupun gak ada penonton Yang tepuk tangan Cuma kita-kita aja Itu virtual Sedih sebenarnya Cuma ya gak apa-apa Jadi kayak aku harap Yang penting Tetap bisa ngejaga kondisi Tetap bisa produktif juga Terus tetap gimana caranya konsisten Tetap ada Apa ya namanya Hubungan sama Penfes juga Biar Tidak menghilang mereka Jadi gimana caranya Mikirin tetap kejaga semuanya Karena Pertahankan yang sulit Terima kasih